Halo sahabat Dewa Web, pastinya dari beberapa kalian pengen banget kan punya online shop? Nah pas banget nih, karena hari ini aku akan ajarin kalian gimana caranya membuat website dengan menggunakan PrestaShop. Kenapa pake PrestaShop? Well, PrestaShop merupakan platform khusus e-commerce, jadi kalian gak perlu lagi nih pusing dengan pembuatan order, pembuatan invoice, maupun laporan transaksi karena itu semua sudah disiapkan oleh PrestaShop. PrestaShop juga berbasis open source, sehingga kalian dapat menggunakannya secara gratis dan juga mereka menawarkan beberapa template yang dapat memudahkan kalian dalam pembuatan website e-commerce. Asik banget kan? Mau tau gimana caranya? So stay tuned. Untuk menggunakan PrestaShop, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menyiapkan domain dan juga akun hosting. Setelah domain dan hosting kalian aktif dan terkoneksi, kalian bisa langsung login ke C-Panel menggunakan username dan password yang sudah disediakan. Kemudian kamu cari ke bagian software, lalu klik menu Softaculous Apps Installer, kemudian klik install pada bagian PrestaShop. Setelah itu, kalian isi form yang tersedia sesuai dengan konfigurasi yang kamu kehendaki. Jika sudah selesai, klik install. Nah, dalam tutorial ini aku mau ngejelasin kalian gimana caranya membuat katalog dan juga mengkonfigurasi website e-commerce kita. Eits, takut sebelumnya, aku mau jelasin dulu nih fungsi dari menu-menu dalam PrestaShop. Menu dashboard berguna untuk melihat rangkuman jumlah penjualan, jumlah pesanan, jumlah yang masuk di keranjang belanja, jumlah pengunjung website, conversion rate dari pengunjung website, dan keuntungan bersih. Menu preferences berguna untuk customize website mulai dari security, alur pembelian, jumlah produk yang ditampilkan perhalaman, hingga tampilan tema website kalian. Menu advanced parameters berguna untuk melihat kondisi server. Menu administration berguna untuk mengatur ukuran maksimum gambar yang bisa di-upload, dan lain-lain. Alright, sekarang kita mau memulai mengkonfigurasi website e-commerce kita. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengganti logo toko kita dengan cara klik preference dan pilih themes. Di menu logo, klik add file untuk mengupload logo toko kita. Lalu klik save untuk menyimpan. Sekarang kita mau ganti gambar dari banner yang ada di tema bawaan PrestaShop. Tapi sebelumnya, untuk mengetahui pemetaan pada banner PrestaShop, pertama klik modules and service. Pilih position dan klik live edit. Kamu akan melihat pemetaan dari banner dan tombol-tombol yang ada di PrestaShop. Untuk mengganti gambar dari slider, kita lihat nama modulnya dan klik modules and service. Lalu search nama modul sesuai nama pada pemetaan modul. Klik configure, lalu klik edit. Upload image sesuai keinginan kalian dan ganti keterangan gambar sesuai keinginan kalian dan klik save. Selanjutnya, kita ingin menambahkan menu blog di kategori e-commerce PrestaShop kita dengan cara klik preference, pilih CMS, klik add new dan isi nama CMS directory sesuai keinginan kalian. Untuk tutorial ini, kita isi blog. Dalam kategori blog, kita akan menambahkan artikel dengan cara klik add new dan isi page content sesuai dengan keinginan kalian. Kalau sudah, klik save and preview. Untuk menampilkan menu blog di website kita, klik modules and service, lalu kita search top menu. Klik configure, pilih menu blog dari kategori available items dan klik add, lalu klik save. Untuk menampilkan artikel kita yang sebelumnya sudah dibuat namun belum ditampilkan, cukup klik di sini. Untuk mengubah tampilan menu, caranya adalah masuk ke modules and service. Search top menu, klik configure, pilih remove untuk menghapus menu, klik tanda panah naik atau turun pada change position untuk mengubah urutan menu, lalu klik save untuk menyimpan. Sekarang kita mau masukkan detail alamat website e-commerce kita dengan cara klik preference, pilih store contact, lalu isi sesuai keinginan. Untuk mengganti lokasi toko, klik localization dan ubah default country negara asal kita. Pilih Indonesia, lalu ubah juga mata uang dan satuan berat yang digunakan. Selanjutnya, aku mau ngejelasin ke kalian gimana caranya menambahkan produk di PrestaShop. Dengan cara, klik quick access, pilih new products, lalu isi nama produk, keterangan harga, dan gambar sesuai dengan keinginan kalian. Klik save untuk menyimpan. Next, aku mau jelasin gimana caranya mengkonfigurasi pembayaran website e-commerce kita. Dengan cara, pertama pilih module and service. Pilih payment, dalam bagian active payment pilih bank wire, dan klik configure. Masukkan kontak detail akun bank Anda dan klik save. And now, waktunya kita memilih kurir untuk website e-commerce kita. Dengan cara, klik shipping, pilih carriers, klik add new, lalu masukkan API dari kurir yang kita pilih untuk terhubung dengan toko e-commerce kita. Kalau semua sudah lengkap, klik save. Atau bisa juga dengan cara menginstall plugin yang disediakan dari pihak kurir. Dengan cara, klik modules and service, lalu pilih shipping and logistic. Lalu, pilih modul kurir sesuai pilihan kalian dan klik install. Untuk mengganti Facebook box, kita lihat nama modulnya dan klik modules and service. Lalu, search nama modul sesuai nama pemetaan modul, klik configure, lalu klik edit, isi URL Facebook kita, dan klik save. Yeay! Kalian baru saja membuat website e-commerce kalian hanya dalam waktu 5 menit. Wow, kalau kalian butuh bantuan, langsung saja buka dewaweb.com dan cat ninja support kita karena mereka akan melayani kalian selama 24 jam. Atau, kalau kalian punya pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komen di bawah ini. Alright guys, that's it. Semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe, like, akapun komen, atau kalau kalian mau lihat video-video kita lainnya, langsung saja klik di sebelah sini. We'll see you guys in the next video. Bye!